Menurut saya yang paling penting dibuktikan dalam perkara jelik pembunuhan terkait dengan terdakwa itu, itu terutama adalah pasal 340 itu adalah unsur yang pembunuhan yang dilakukan secara berencana terlebih dahulu. Atau ada perencanaan terlebih dahulu. Itu yang lebih penting. Nah karena itu terbukti, sudah ada terbukti, perkara kemudian disebabkan pembunuhan yang direncanakan itu disebabkan karena adanya faktor-faktor motif yang lain dan seterusnya. Itu memang tidak menjadi hal yang harus dibuktikan. Bahwa itu menjadi faktor yang bisa saja memperberat atau bisa juga sebaliknya. Dalam konteks ini malah justru itu menjadi faktor yang memberatkan. Dalam putusan yang diyakini oleh Majelis Hakim justru menjadi faktor yang memberatkan. Ada banyak faktor-faktor yang lainnya, alasan-alasan yang kemudian memberatkan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan khususnya ya. Khususnya terhadap terdakwa FS maupun terdakwa Bu Putri. Itu kan hukumannya lebih berat daripada tuntutan yang disampaikan oleh Jasa Perutumum.